Totalnya itu aja udah lebih dari 500 kg, jadi ini mobil dan orang 7 penumpang. Let's go, kita nanjak ke Bikini Bottom. Let's go, Spongebob, yang lagi viral. Wah, itu ibu-ibunya tuh. Halo guys, selamat datang kembali di CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Refer. Di samping kami adalah sebuah mobil yang cukup spesial. Karena apa? Di bulan Oktober tahun 2023, tiba-tiba dia menjadi LSUV yang paling laris di Indonesia. Dia mengalahkan banyak rival-rivalnya berkat apa? Berkat ubahan yang diberikan oleh Daihatsu pada tahun 2023 ini. Ubahannya lumayan banyak, belum kami sebutin aja udah kelihatan sekarang. Terus sudah mendapatkan ubahan yang cukup signifikan pada bagian tampang, samping, dan juga belakang. Yang nantinya akan kami jelaskan lebih detail. Karena mobil ini menawarkan value yang sangat baik dan ruggedness yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Mungkin itulah beberapa alasan yang bisa kami sebutkan di awal. Kalau ini adalah mobil yang cukup menarik sekali. So, tanpa berlama-lama, ini dia. The New Daihatsu Ferios. Pada tahun 2023 ini, Daihatsu Ferios mendapatkan ubahan yang lumayan signifikan. Mulai dari tampang, fitur, dan juga enhancement yang lebih menarik lagi sehingga meningkatkan value for money dari Daihatsu Ferios ini. Tapi sebelumnya kami mau kasih dulu terhadap Astra Daihatsu Ciberem Bandung. Yang mana sudah menyediakan mobil unit test yang bisa kami pakai untuk jalan-jalan. Dan merasakan langsung Daihatsu Ferios terbaru ini. Karena akhirnya kami bisa bertemu langsung dan mereview Daihatsu Ferios terbaru ini. So, seperti apa mobilnya? Langsung aja kita bahas yuk. Mulai dari desainnya. Oke, tampang depannya sekarang benar-benar baru. Kalau kalian ingat dulu Daihatsu Ferios, dia punya grill yang besar ke bawah sini kan. Menyambung gitu ya. Sampai bawah dan untuk beberapa varian dia pakai slate grill chrome gitu. Nah, kalau sekarang berbeda. Dia tampangnya kayak sekarang lebih angular, lebih tajam. Kita bisa lihat pada bagian lampunya. Sekarang lampunya sebenarnya tidak ada perbedaan. Masih tetap pipi seperti ini. Tapi sekarang dia diberikan aksen smoke. Diberikan warna hitam gitu. Dan ada tarikan garis mulai dari insert lampunya. Sampai atas grillnya menyambung dari kanan ke kiri. Dan ini keren banget ya. Alara memang mobil Eropa yang sporty banget. Dan bagian grillnya sekarang dibikin tipis. Kecil aja di bagian sini. Dengan aksen trigga dimensi. Yang menyambung-menyambung di antara tengah-tengah logo Daihatsu-nya. Dan di bagian bawahnya. Sekarang bagian grillnya. Ini tajam banget. Keren ya. Sekarang bagian bawah kalau kalian lihat ya. Sekarang tajam-tajam seperti ini. Kalau dulu dia tuh kayak fokusnya ke bawah. Sekarang angularnya kayak ke atas gitu. Dan ini adalah varian paling tinggi. Daihatsu Terios varian R-Custom. Jadinya memang dia dapat body kit. Dan juga tampilan-tampilan stiker yang lebih sporty lagi. Fiturnya juga kelihatan lebih banyak lagi. Dengan adanya sebuah kamera di bagian depan. Untuk menampilkan citra kamera 360-nya. Dari samping sejatinya dimensinya tidak ada perubahan. Dia tetap di 4455 mm secara panjang. Dan wheelbase-nya di sekitar 2600-an mm. Dan dia punya ground clearance tergolong yang tertinggi di kelasnya. Karena memang dia bentuknya proper SUV ya. Dia besar. Dan kalau kalian lihat ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya. Yang bentuknya hanya sebuah crossover. Atau MPV di crossover-in. Dia lebih proper SUV gitu. Dibandingkan dengan rivalnya. Lebih keren. Dan yang keren di samping sini adalah. Sekarang penggunakan velg baru. Untuk yang R-custom, varian paling tinggi. Desain velgnya seperti ini. Dual tone. Mengipas. Bagus banget. Tapi bukan cuma velgnya yang bagus. Tapi bannya juga bagus. Dia pakai konfigurasi 215-60 R17. 17 inci. Tapi bannya Bristone Alenza. Dan ini adalah ban yang memiliki grip baik. Dan jadi akan bisa meningkatkan performa grip dan traksi dari mobil kalian. Jadi terios ini sudah pakai penggerak roda belakang. Pakai bannya Bristone Alenza. Kalau kalian misalnya nanjak di jalanan licin. Gak perlu takut lagi. Jadi aman banget. Gripnya bakal selalu ada dimanapun kalian butuhkan. Spionnya dibuat warna hitam. Tidak chrome lagi. Jadi memang lebih elegan dan sporty. Di bawahnya tetap ada sebuah kamera 360. Kunci nya seperti ini. Dan dia juga sudah bisa electric folding. Bagus banget. Keyless entry yang aksesnya ada di kanan, kiri dan juga di bagasi. Overall dari samping. Memang mobil ini menampilkan ruggedness yang luar biasa. Lebih terasa SUV di kelas low SUV. Yang mana biasanya kelas low SUV. Itu biasanya SUV jadi-jadian. Pada bagian belakang sejatinya ubahannya tidak terlalu signifikan. Bukan yang drastis gitu perubahannya. Tapi tetap ada ubahan. Karena memang sejatinya daya Soterios masih desainnya masih banyak yang suka. Jadi kenapa harus dibenerin atau dirubah kalau memang masih banyak yang suka dengan bahasa desain seperti ini. Karena dia masih tetap mempertahankan desain lampunya seperti ini. Dia lampunya masih mirip-mirip. Dengan lampu rem masih LED bagus. Dan lampu sen dan lampu mudernya masih bohlam. Bagus. Dengan spoiler yang sudah integrated. Sharpin antena sekarang bagus. Dan bagus ya sekarang untuk varian R Custom di bagian warna hitamnya ini tidak dibuat kayak aksen sepi gitu ya. Dia dibikin aksen ada warna merahnya yang menyambung antara lampu kanan ke lampu kiri. Jadi sesuai dengan bahasa desain yang di bagian depan. Jadi kayak ada silver lining-nya. Bagus. Keren dan di bagian kanan ada logo R. Karena ini varian paling tinggi ada R-nya. Dan lambang Therios-nya di sini. Sekarang ini yang berubah sedikit pada bagian bawah. Di bagian bawah ini diffusernya memang berubah sedikit lower bumper-nya dengan aksen warna silver. Dan tetap ada kamera belakang karena memang dia sudah kamera 360 lah ya. Bagus banget. Kepraktisan Therios tetap baik karena memang dia dimensi juga lumayan besar. Dia kapasitas maksimumnya bisa mencapai 860 liter. Dan kalau di tiga baris tegak aja kalian masih bisa bawa koper nih ya. Sampai dilipat semuanya sampai depan. Bisa sampai 860 liter. Jadi lumayan gede dan praktikal. Jadi kalian mau bawa barang-barang yang banyak. Mau berpergian sama keluarga. Tetap bisa di mobil. Untuk meningkatkan kepraktisan dari daya Therios terbaru ini. Dia juga sudah dilengkapi dengan one touch tumble. Baik yang sisi 60 maupun yang sisi 40-nya. Jadi, nah untuk memudahkan masuk ke baris ketiganya. Jadi lega banget. Karena ada beberapa rivalnya belum dilengkapi dengan one touch tumble. Jadi masuknya agak sedikit kesulitan. Ini gampang banget tuh ini. Wah, yes. Dan begitu dibuka kursi baris 2-nya. Ini ya dibikin sandarannya juga memanusiakan. Kami masih bisa mendapatkan 2 jari di belakang sini. Jadi memang dia SUV 7-seater yang proper. Gak yang dipaksakan. Ini masih lebih lega sih. Tuh, lega banget. Dan kita coba ya. Di tengahnya ada orang apa enggak. Jason! Nah, tinggi Jason 172 cm. Saya 175 cm. Duduk di baris ketiga. Sekitar ada 2 jari. Lu berapa jari deh, Subban? Ini masih 10 jari ada. Wah. Masih luas sekali. Ini masih juga. Kami ya. Kami ya. Kita disisai. Tadi kita ini ya. Sesuai ini ya. Orang tinggi 170 cm-an aja. Bisa duduk di depan aman. Tengah aman. Baris juga aman. Wow. Ini keren sih. Bagus nih. Dayahatsu memikirkan bagaimana caranya tetap bisa mengakomodir hingga 7 penumpang. Di belakang pun dia tetap dilengkapi dengan fitur yang lumayan banyak. Ada 12-fold socket. 2 cup holder kanan-kiri. Dan ada 2 penyimpanan lagi. Dan tetap ada seat belt yang ada di belakang sini. Dan tetap ada hand gripnya hingga ke belakang sini. Jadi kalau mau pegangan gitu ya. Dan udah retractable. Biasanya ada yang rivalnya tuh fix di belakang ya. Ini masih retractable. Dan ada yang gak ada bahkan. Yang X doang gitu ya. Ini dan juga sudah ada headrest belakang sini. Dan secara overall bahan material joknya itu campuran antara fabrik di bagian tengah. Samping kanan kirinya kulit. Jadi adem tetap adem tapi tetap terasa mewah ya. Luar biasa. Kalau di tengah dapat fitur apa aja ya. Nah di tengah sini di bagian door trim. Ini tersedia 2 cup holder masing-masing dari sisi kiri maupun juga di penumpang sebelah kanan. Ada 2 cup holder. Lalu kemudian juga di sini ada cup holder lagi. Dan ada colokan 12-fold socket. Jadi ada pocket buat nyimpen-nyimpen barang gitu ya. Hmm. Ini anak sih. Dan pastinya AC double lower. Ini bisa diatur nih fan-nya. Ada 3 speed. Dan yang keren ya sekarang roof-nya ya. Juga warna hitam. Feel-nya premium. Jadi mahal rasa mobilnya. Oke kita sekarang lihat ke baris pertama dan fitur apa aja sih yang ada di Daihatsu Terios terbaru ini. Let's get. Oke ini dia baris depan dari Daihatsu Terios yang terbaru. Dan jujur ini desain dashboard-nya. Memang dia nggak banyak ubahan. Layoutnya tuh masih sama persis. Tapi untuk detail-detailnya sekarang sudah di enhance lagi. Selain roof-nya sekarang warna hitam seperti yang kami bilang di belakang. Sekarang di bagian dashboard-nya aksennya tuh sekarang di dominasi warna hitam. Kalau dulu kan Terios warnanya terang gitu ya. Nah sekarang sudah warna hitam. Dan apalagi yang untuk pada R-Custom ini di bagian dashboard sudah ada soft padding yang berwarna hitam dan jahitan merah. Beuh ini keren banget. Feel-nya tuh lebih mewah gitu sekarang. Karena nggak semua rivalnya memiliki aksen seperti ini gitu. Dan itu pun berlanjut sampai ke kanan sini. Tetap soft padding. Padahal cuma kecil gini tetap diperhatikan sama Daihatsu ya. Bagus banget. Dan hingga ke bagian door trim juga. Di bagian door trim yang bagian kanannya sini yang nggak tersentuh tangan itu fabric. Tapi yang tersentuh oleh tangan jadi tatakan tangan kita itu sudah soft padding. Jadi enak banget untuk taruh tangan gitu ya. Nikmat banget di sini. Dan di tengah sini sekarang aksennya diberikan aksen silver yang sedikit beda. Dengan aksen tiga dimensinya juga beda. Bagus. Jobnya sendiri sekarang memang masih sama layoutnya. Tapi keren ya sekarang di tengah yang diberikan insert warna merah gini. Dan ini sporty banget racing banget. Mungkin R-nya itu artinya racing kali ya. Tambah lagi sekarang juga udah ada nih head adjuster di sini. Jadi posisi duduk kita sekarang lebih bisa adjustable. Dan sebuah armrest yang cukup besar ini ya. Dengan jahitan merah juga dengan juga berbahan kulit juga. Dan ngomong-ngomong soal armrestnya. Di balik armrestnya ini sekarang ada dua step. Untuk biasa ya step normal gini ya. Untuk naruh HP. Segala macem bisa ditaruh sini masuk. Dan kalau kalian mau ngecas HP kalian yang sudah support wireless charging. Bisa di bagian atasnya. Bisa di pull gini. Dan ini sudah ada wireless charging. Yes. Bisa kecas even sampai iPhone terbaru pun masih bisa di sini. Dan HP kalian, smartphone kalian tetap aman karena bisa ditutup. Jadi nggak goyang-goyang. Kalau biasanya kan cuma ditaruh gini ya. Mobil belok ya pasti goyang-goyang. Ini cerdas loh ditutup seperti ini menurut kami. Layar head unitnya. Sekarang sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto. Yes. Keren banget nih ya. Udah Apple CarPlay, Android Auto. Keren banget. Kalian kalau mau dengerin lagu di jalan untuk navigasi juga sudah aman. Ya seperti dulu dia sudah punya kamera 360. Tombolnya ada di sebelah kanan sini. Jadi bisa menampilkan kamera 360 ya. Keren banget nih. Kalau kita mau mundur segala macem. Dan kita bisa ganti-ganti angle-nya juga. Bagus. Tuh multiple angle dari top angle, mau depan, angle belakang. Kalau kita mau mundur bisa kelihatan jadi mempermudah banget. Dan nggak cuma ada kamera 360. Dia juga sudah ada cornering sensor. Jadi membantu banget kalau kita misalnya memasuk jalan gang yang sempit. Itu bisa di sini gitu. Semua pengaturan ada di kanan sini. Dan dia juga sudah ada adling start-stop nih. Sekarang. Jadi bisa meningkatkan efisiensi berkendara dari mobil ini. Dan sudah ada traction control juga. Dan kontrol di bagian speedometer memang tidak ada banyak perbedaan. Dia bisa menampilkan informasinya lumayan banyak. Untuk fuel con, bisa bensin kita. Terus trip A, trip B. Adling start-stop waktunya. Terus juga real-time fuel consumption. Bisa di bagian speedometer ini. Layoutnya sama. Dan stereo juga sudah dibalut kulit. Di bagian atas. Sekarang spion sudah day night view mirror. Tetap ada tempat kacamata. Zaman sekarang ini agak sulit mencari ini ya. Lampu, matte light. Sudah disematkan lampu. Jadi ini feelnya mewah banget. Karena mobil harga 700 juta aja. SUV ada yang nggak punya lampu pada bagian kacanya. Ini masih ada jadi lebih terasa premiumnya. Gitu. Ya, ini dia pada bagian mesinnya. Sejatinya mesinnya belum ada ubahan yang signifikan secara horsepower. Spesifikasi detailnya. Dia tetap menggunakan mesin 1400 cc. Sudah dengan dual VVTi. Tenaganya 104 PS dan torsinya 136 Nm. Tenaganya dialetkan ke roda depan melalui pilihan transmisi. 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis. Nah, yang bagus sekarang. Dia sudah disemangatkan teknologi idling start-stop. Yang seperti yang kamu bilang tadi. Jadi, pasti efisiensi dalam kotanya bisa sangat meningkat sekali. Dan emisi gas buangnya bisa lebih ditekan lagi. Tapi untuk kita bicara soal itu lebih lanjut. Ada baiknya kita sambil jalan-jalan aja yuk. Sama daya Hatsuterios terbaru ini. Let's go. Oke, kita sekarang berkendara sama new daya Hatsuterios varian R-Custom. Ini varian paling tingginya daya Hatsuterios ya. Dan kita rasain nih. Sekarang, apakah ada improvement juga dari sisi kenyamanan? Ini kebetulan kami kelilingnya di daerah Bandung. Karena memang unit testnya memang disediakan sama Astra Daya Hatsuterios. Jadi, kita keliling Bandung. Nah, kebetulan di jalanan di Bandung memang enggak semuanya rata ya. Ada yang asfalannya rata, ada yang rata juga. Jadi, kita benar-benar bisa ngerasain nih nyamannya seperti apa. Jujur, kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini sekarang lebih improve ya. Peredaman suspensinya jadi lebih nyaman. Memberikan kesan nyaman. Apalagi sekarang armrestnya dan juga di bagian door trimnya ini sudah dilapis kulit. Jadi, posisi duduk bisa lebih nyaman lagi bagi pengemudinya nih. Ini enak banget, apalagi kursinya sekarang di side kirinya dan kanannya sudah dilapis kulit juga ya. Jadi, side support kanan dan kirinya ini bisa jadi lebih nyaman. Ini taruh tangan di bagian kanan, terus taruh di bagian armrest. Ini nyaman sih. Keliling di Bandung gitu ya, kalian macet-macetan seperti ini. Apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan auto headlamp ya. Jadi, lampu LED-nya itu sudah auto headlamp juga. Jadi, kalau misalnya ini lewat jalanan Bandung yang rindang seperti ini, dia bisa otomatis menyalakan lampunya. Jadi, kita nggak usah bolak-balik. Nyalain lampu, nyalain lampu. Gitu gelap-gelapan, nggak usah. Ini sudah otomatis bisa menyalakan lampu dengan sendirinya. Jadi, canggih banget nih sekarang yang baru improvement-nya. Dan kalau lagi macet-macetan seperti ini, dia juga bisa otomatis mematikan mesin. Karena sudah dilengkapi dengan idling start-stop. Yes. Jadi, kalian bisa menghemat bahan bakar. Apalagi kalau misalnya di Bandung ya, weekend, misalnya para pendatang ya, turis-turis datang ke bisatawan datang ke Bandung, kan Bandungnya jadi macet banget tuh. Nah, ini cocok banget pakai terios. Karena kalau lagi macet kayak gitu, dia bisa segera mematikan mesinnya. Jadi, bisa menjaga efisiensi dari mobil gitu. Misalnya, ini macet ya. Ini kebetulan macet nih. Kita rem aja. Dan kalau lagi lebih halus. Jujur kami pernah merasakan mobil di kelasnya dia, yang sudah dilengkapi dengan idling start-stop, ini ada yang lebih kasar daripada mobil ini. Padahal dia tidak dilengkapi dengan teknologi mild hybrid atau apalah ya, segala macemnya. Dia hanya bergantung sama aki aja, tapi entah kenapa, DH-SU bisa membuat DH-SU terios dengan idling start-stop ini bisa sangat halus menurut kami. Sistem idling start-stopnya. Kalau mati-nyalain. Dan kami juga memuji berkali-kali tentang fitur ini. Nggak cuma di terios ini, dan juga di kembaran yang juga punya fitur ini pun memang halus. Entah kenapa memang mereka berhasil meracik sistem idling start-stopnya ini cukup halus untuk dioperasikan. Dan bisa berkali-kali. Ini nyala terus nih. Kami nyala. Biasanya kan, kalau habis nyala, terus macet stop lagi, nyala lagi stop, nah itu belum tentu bisa nyala lagi kan. Kalau mobil ini bisa berkali-kali nyala. Bagus banget. Jadi intuitif dan cukup reliable sistemnya. Dan yang kami suka ya sama tipikal mesin 2N R-VA-nya Tehatsu, ya itu dia tuh tarikan awalnya tuh buat stop and go enak. Dia kayak galak banget di bawahnya nih ya. Tuh. Galak gitu bawahnya. Jadi, kalau kalian mau stop and go di bawah mobil depan udah jalan, kalian bisa lebih rapet gitu ya. bisa lebih bumper to bumper sama mobil di depannya. Jadi, nggak ketinggalan gitu ya. tarikan bawahnya tuh enak nih. Tapi, tidak mengurangi efisiensi dari mobil ini. Karena, kalau menurut ngetesan kami ya, dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini masih bisa tembus di 14 km per liter. Dan, kalau rute luar kota, perjalan-perjalan jauh gitu ya, dia bisa tembus di 16,4 km per liter. Rute dalam kota itu sangat ketolong banget dengan fitur idling start-top. Yang jujur, ini sangat membantu efisiensi. Jadi, meskipun tarikan bawahnya memang galak gitu ya, buat akselerasi, buat stop and go gitu enak. Tapi, ketika dia stop, dia kan bener-bener bisa sangat irit sekali, karena memang mesinnya dimatiin. Bayangin aja, kalau misalnya di saat mobil-mobil lain, kalau lagi macet pada nyala semua, mobil ini dimatiin. Jadi, efisiensi bisa sangat luar biasa sekali. Itu artinya, dia bisa mendapatkan average bahan bakar yang sangat jauh sekali. Jadi, dengan full tank kapasitinya mobil ini bisa di 45 liter, terus juga, bayangin aja, kalau kalian pakai BBM Rutan 90 gitu ya, kayaknya 450 ribu udah bisa berjalan sejauh 680 km, itu artinya, sekali ngisi, misalnya dari Bandung gitu ya, udah bisa solo lebih sana lagi, udah hampir Surabaya dari Bandung. Jadi, jauh banget kalau mau jalan-jalan pakai mobil di sana, memang ini mobil adventurer kan, jadi pasti perjalanan jauh juga enak, dalam kota tapi tetap oke, bagus banget, jadi mau dalam-dalam kota Bandung itu tetap bisa gitu ya. Lagi ngomong-ngomongin soal dalam kota, di Bandung ini, kan memang rapat ya jalanannya ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang sangat intuitif, dan ini tergolong pertama ya waktu itu di kelasnya, daya Soterios yang punya, dia bagus banget nih, dia kameranya itu jelas dan kita bisa ganti angle-angglenya cuma tinggal pencet tombol aja di belakian kanan sini, dan kalau misalnya memang udah rapat banget sama mobil depan kita atau kendaraan lain depan kita gitu ya, kita bisa aktifin Cornering Sensor. Jadi, nah itu tinggal aktifin aja, kalau udah rapat banget dia bisa langsung memberi tahu kita bahwa ini mobil depan udah rapat banget lama kita jangan terlalu mepet lagi gitu. Jadi bisa ada tahu ngira-ngira nih, karena kan memang mobil ini lumayan panjang lah, karena depannya kan dia SUV gitu ya, jadi kita bisa ngira-ngira akan ke mobilnya mepet atau segala macem, jadi enak nih, kalau misalnya lewat-lewat seperti ini, yaudah, kita bisa in control dari mobil kita. Bagus banget nih, fitur yang seharusnya memang semua mobil ada, tapi daya Soterios udah punya duluan. Dan yang kami paling suka, karena dia memang bentuknya sebuah SUV, dia posisi duduknya itu benar-benar raised up gitu ya, jadi kita benar-benar tinggi, kita bisa benar-benar melihat kanan, kiri, nah ini nih, kita dilewatin motor ya, sangat rapat sama kita, itu corner sensornya bisa nyala, jadi bisa tahu nih, dari datang dari mana nih, jadi bisa jadi kayak sebuah fitur keselamatan juga, membantu kita, kalau misalnya, nah ini kalau keluar dari gang, gantian jalannya, itu bisa menggunakan fitur corner sensor, jadi mempermudah banget kalau untuk di dalam kotanya. Kembali ke visibilitas, visibilitasnya juga sangat luar biasa, kita tinggi ya, jadi posisi dashboard itu tertingginya di ujung speedometernya, housing speedometernya itu di dada kami, jadi kepala itu kepala bisa benar-benar bisa melihat ujung dari mobil ke belakang, spionnya juga cukup besar, jadi mudah banget kalau kita visibilitas mau lihat mobil atau kendaraan di belakang kita, dari kanan kita juga bisa kelihatan bagus, dan belakang juga bisa terlihat dengan jelas. jadi mempermudah untuk kita berkendara dalam kota maupun luar kota bersama mobil ini, karena memang mobilnya juga kencerer banget. Dan menariknya ya, karena tadi kami bilang bahwa dia pakai bahan yang lumayan OP ini ya, Bridgestone Alenza, dan dia penggerak belakang, di Bandung, cocok banget nih mobilnya. Kenapa? Karena kan di Bandung konturnya nanjak, ada nanjakan berbukit-bukit gitu ya, dataran tinggi, wajar. Misalnya kayak contoh aja nih, kami di jalanan Dago yang menuju Lembang nih kan, jalannya agak nukik gitu ya. Ini aman banget, mau nanjak-nanjak, narik-narik, nggak perlu terlalu effort, nanjak-nanjak, terus turunan juga nih, jalan jadi semudah itu. Lihat, wah, ekstrim banget, wah, turunannya ya, dahsyat banget ya. Gini nih, kontur Bandung, ini nggak main-main, ini bener menunjukkan bahwa Bandung tuh memang begini, konturnya, naik, turun, dan wajar memang kalau kami ngobrol sama orang Dehatsu Bandung ya, kontur, apa, varian atau line-up Dehatsu yang paling laris di Bandung, itu ya terios, karena memang cocok banget konturnya nih. Gini, naik, turun, terus juga ini begitu turun banget, nanti depan ujungnya naik lagi. Jadi, luar biasa banget nih, kita pengetesannya memang nggak perlu cari tempat tanjakan, memang tanjakan sudah tersedia di Bandung ya, banyak banget, dan belum lagi memang jalanannya juga bukannya rata-rata banget, jadi kita bisa sambil merasakan kenyamanan dari si terios ini nih. Tuh, ini nanjak sekarang ya. Oke, dengan kondisi di mobil ini ada 4 orang, kita nanjak, nggak ada masalah, sama sekali. Ini justru yang kami khawatir karena mobil kamera kartu kami penggerak depan nih justru. Mobil depan kami kuat nggak nih ya? Tapi ini, kalau mobil ini sih nggak usah takut. nanjak kuat banget. Tuh, nggak ada masalah sama sekali. Tanjakan, tidak ada beban, dengan kondisi mobil, dengan diisi 4 orang pun, ini bukan jadi hal masalah. Kami selalu di D loh, nggak dipindah ke 3, di 2, transmisinya di mode L gitu ya. Nggak, dia kami stay di D, dan nggak ada kesulitan sih sama sekali. Oke, sekarang kita sudah di tanjakan viral nih, di Bandung, namanya tanjakan Spongebob. Karena katanya bentuknya mirip sama kayak tanjakan di bikini bottom yang memang naik banget ya, nukik banget. Dan, biar langsung seru, kita isi mobilnya dengan 7 penumpang. Wah, di paling belakang ada Jason dan Gopas, di tengah ada Tehana, ada Dimas Wokta dan Rainer, di depan ada Arizal. Wah, kita coba langsung mobilnya RWD. Karena jaman sekarang nih, orang udah pada ke FWD. padahal RWD itu juaranya ya, ya bener ya, buat nanjak gitu ya. Makanya di Bandung ini laris banget kan Terios ya. Karena memang Bandung konturnya naik, turun, naik, naik, ke puncak Bandung gitu ya. Bukan, bukan, bukan. Oke, yuk kita bersiap ya, 7 penumpang ya. Sambil bikin real suka atau lebih itu. Oke, Oke. 90 kilo ada 3 orang loh. Oh ya, total beratnya berapa? Boleh, maaf ya, boleh, Ariza berapa? 6,7, saya 7,9. Berapa? 55. Berapa? 90. 90. waduh berapa tuh? 95. 95? 67. wah totalnya itu aja udah lebih dari 500 kilogram, jadi ini mobil dan orang 7 penumpang. Let's go, kita nanjak ke Bikini Bottom. Let's go, Spongebob, yang lagi viral. Kita nanjak ya guys, kita nanjak pas. Yuk kita nanjak. Kita mulai. Wah, tanjakan Spongebob yang viral ini. Naik. Wow. Wow, tenaga ini gak main-main ini. ibu-ibunya makasin tuh. Banget ibu-ibunya tuh. Jangan ke ibu-ibunya tuh. Itu, itu ke ibu-ibunya tuh. Wah itu ibu-ibunya tuh. Brasile. Suat banget, Brasile. AC nyala loh. Gila. AC low. Kondisi paling low, tapi fan emang satu ya. Tapi kuat men. Tadi pada dia mendeg-degkannya. Deg-degkannya. Wajar dong. Wajar dong. Boleh dong, deg-degkannya dong. Gue nontonin ibu-ibu tadi nyemang hati. Biar dari nyemang hati ya. Becu banget. Ibu-ibu begini. Tapi aman. Luar biasa. Ini dia keunggulan dari Stereos. Tanjakan Spongebob. Bisa Squidward juga. Aman masih ya? Aman. Aman. Jadi, gimana kesimpulan dari Daihatsu New Terios ini? Bisa disimpulkan. Seperti semangat ibu-ibu yang ngajak kita begini ya, pas nanjak di Tanjakan Spongebob. Menurut kami ini mobil yang masih mempertahankan semangat RWD yang di tengah, zaman sekarang udah mulai semakin minim. Karena di pasar low SUV, yang dimana low SUV itu, tinggal dua saja sekarang pemain yang benar-benar SUV menurut kami, Daihatsu Terios bisa menjadi pemenang di kelasnya. Terbukti bahwa segala aspek yang ditawarkan pada Daihatsu Terios terbaru ini, facelift-nya, ubahannya, dan update pada fiturnya, suspensinya itu menambahkan segmen baru yang bisa menarik orang baru tertarik lagi kepada Daihatsu Terios ini. Nah, kebetulan, seperti kami bilang di awal, sekarang lagi ada Gias Bandung nih. Kami lagi di tempatnya, di Gias Bandung, dan ini bakal seru banget. Dan Daihatsu menawarkan promo-promo menarik. Dan seperti biasa, kalau kami yang ngomongin, kami nggak selalu afal pastinya lah ya. Kita ngomongin sama yang ahlinya dulu. Nah, kalau di Bandung, ahlinya namanya Teh Ana. Halo, Teh. Wah, ini dia nih. Ahlinya Daihatsu Bandung. Halo, Teh Ana. Apa kabar? Halo, Teh. Nah, ini namanya Teh Ana. Gitu. Teh Ana, tadi aku lagi ngomongin soal Daihatsu Terios ini masih tangguh sekali dan terbukti jadi pilihannya orang Bandung ya. Banget-banget. Karena ngeliat medan Bandung kan lumayan, Kak. Iya, turun, naik, nanjak. Rusak jalannya, iya. Belum macetnya, iya. Cocok banget ya mobilnya. Cocok banget. Cocok banget. Diar makin cocok nih, Teh. Tadi aku ngomong, selama gias ada promo kan? Ada, terutama masuk, Terios. Pokoknya pasti mengejutkan banget dah. Waduh, gimana? Yang mengejutkan apa tuh? Misalnya nggak, Terios, Terios ini dengan gabungan diskon macem-macemnya yang aku pasti nanti jelasin di belakang ya. Misalnya. Ini bisa tanpa DP loh. Bisa tanpa DP? Bisa tanpa DP. Bisa tanpa DP. Bisa tanpa DP. Balik modal, 3 juta loh. Malah dibalikin uangnya? Masih ada duit, 3 juta. Beli mobil, bukannya cuma uangnya ilang, malah dibalikin uangnya? Dibalikin kita kasih 3 juta. Nah, ini syaratnya ketika memang ada trading mobil lama, lewat mobil 88. Oh, syaratnya itu ya, gitu. Kalau diskon gitu-gitu ada tuh ya? Ada. Oh, gitu, apa tuh? Khusus untuk di gias, beda dari promo-promo lainnya, di samping dari promo akhir tahun, kita ada kenaikan lagi diskon di sini, khusus di gias, 4 juta setengah. Kalau total total sih, kalau sama mobil 88-nya, bisa sampai 41 juta. 41 juta? Tiba X ya? Wah, itu tipe yang pari-laris ya, di sini ya? Oh, iya. Pari-laris banget di sini. Karena memang harganya ekonomi, samsuran juga di sini, khusus di gias, itu bisa kita pakai rate 2,5%. Wow. Menarik banget ya. Dan semuanya ketika akhir tahun, kita pesta untuk mobilnya. Yes. Kebetulan di kita ada acara pertama kali di Bandung ya, gias ya? Iya, ini gias pertama kali di Bandung, dan kalian datang sendiri deh. Dibandingkan di luar gias Jakarta ya, ini adalah, kayaknya gias dengan leoter besar deh. Besar banget kalian datang sendiri, dan ini gias pertama di Bandung, dan Astra Dayahatsu Ciberem adalah, ini ya, supporternya Dayahatsu khusus untuk gias. Jadi makanya kasih promonya paling dasyat nih. Itu. Terus apa lagi tadi? Jadi samping ada promo-promo untuk teriosnya. Ada penambah mobil 885 juta. Ada promo akhir tahun. Ada lagi yang namanya, Galaxy Jip-nya. Ada, apa namanya, Galaxy Watch. Galaxy Watch. Samsung Galaxy Jip-nya. Ada flash sebesar 200.000 untuk 40.000. Wah. Sama. Dan ada kejutan untuk beberapa, SPK pertama, kalau mau tahu, datang aja deh. Dah. Datang langsung aja ke, Gias Bandung. Cari, ada Teh Hana nggak di situ ya? Atau yang lain boleh lah. Pastinya promonya sama ya, Teh ya? Sama semua salesnya Dayahatsu ya. Karena memang semuanya dari Astra Dayahatsu Ciberem ya? Dari Astra Dayahatsu Ciberem. Yes. Betul banget. Oke, Teh. Terus-terus, kalau line-up line-up lain ada nggak? Ada. Semua unit di sini, itu pasti dapat promo spesial. Oh gitu? Segera aja cuma 3 juta. Hah? Apanya? DP-nya. DP-nya? Waduh. Itu tanpa trading ya? Iya. Kalau pakai trading mobil 88, itu kembalian juga. Berarti, tandanya misalnya aku SPK 3 juta. Tuliskan jadi DP ya? Udah. Tapi kalau misalnya, sahabat Dayahatsu semua, dimanapun Anda berada, ke sini datang untuk trading juga, itu dapat kembalian juga. Semua mobil yang ditrading di sini, di acara ini, selain mendapatkan promo akhir tahun, promo mobil 88, kalau dikalkulasi, itu bukannya nambah DP, tapi kita balikin. Kita balikin uang tes. Dengan harga yang trade-innya itu, ya pasti lebih tinggi dari pasar lain. Pasti dong. Iya dong. Mobil apa-apa kan terkenal ya, selalu mempricing harga mobil kalian, dengan harga terbaik ya. The best price. Best price pokoknya. Wah, itu menarik banget tuh. Tadi kata-kata ya, jadi beli mobil, dateng kalian ke Gias pertama kali di Bandung, bukannya keluar duit, duitnya dibalikin gitu. Iya. Terus lagi aku langsung. Ih, apa tuh adian? Oh iya. Adian macam-macam ya, Galaxy Watch. Wah, ngeri banget nih. Mantap-mantap-mantap. Selsigra, terus ada Aila gitu-gitu ada ya. Ada Aila, semua unit sih di sini. Ada Aila, Sigra, Therio, sama Senia. Nah. Ada penambahan. Dan uni-uni varian GHSU lainnya. Mantap. Untuk yang usaha, mau blend hand atau pick up itu juga sama. Sama ya. Dapet promo spesial untuk Gias. Tidak cuma promo, tapi kayaknya ya. Test drive juga ada ya? Ada. Ada test drive di sini. Jadi, kalau kalian juga keminkan kami nih, pengen ngerapain Therios, mau nyobain ketangguhannya Therios, atau lain-lainnya kayak Aila yang baru, terus juga Senia, bisa langsung aja dateng langsung ke GHSU Bandung, dan dateng ke bootnya di GHSU. Daftarin diri kalian untuk test drive. Siapa tahu kepincut, ya kan? Lagi promonya menarik banget. Oke, CVT's. Jadi itu aja. Makasih banget ya udah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa ya, CVT's. Dateng ke Gias Bandung. Dan terima kasih banget terhadap Astra Daihatsu Ciberem. Sebagai sahabat Daihatsu nih, luar biasa. Ya. Sudah support kami, udah minjemin mobil, dan kita tes ditanjakan Spongebob. Tiana tuh di baris kedua udah sempet tegang, ya. Padahal kan mobilnya tangguh banget, ya. Ini yakin lah, Tarius the best. Tarius the best lah. Nanjak tanpa masalah. Oke. Oke, CVT's. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memin juga ke social media kami, dan social medianya Astra Daihatsu Ciberem. Dan pastikan juga kalian datang ke dealer-nya Astra Daihatsu Ciberem, yang ada jalannya di Jalan Ciberem nomor 42, Kelurahan Capaka, Kecamatan Nandu. Yes. Hanya di Astra Daihatsu Ciberem, sahabat bisa mendapatkan harga terbaik. Kami jamin seribu persen, no. Yes. Daihatsu sahabatku. Mantap. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye. 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 Bye.